Hai hai hai, selamat datang di House of Hormit. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga penonton setiap House of Hormit selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya ya. Oke, di video kali ini kita bakal melakukan general reading lagi. Tapi ingat ya, karena ini general reading, mungkin bacaannya bisa cocok dengan kehidupan kalian atau bisa juga enggak. Jadi, ambil yang benar-benar relate atau resonate saja sama kamu, oke? Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kamu enggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita, ya? Oke, simak video ini sampai selesai. Untuk topiknya, kita akan membahas tentang karma yang dia dapat setelah menyakiti kamu, ya? Mari kita mulai. Di sini ada kartu Five of Cups, ya. Kelihatannya, kamu mungkin dulu pernah dikecewakan oleh seseorang yang dulu pernah kamu anggap sebagai orang yang dipercaya oleh kamu, ya. Di sini, seseorang yang bisa dijadikan tempat cerita, seseorang yang sering ada di dekat kamu. Namun ternyata, tanpa ada sepatah kata pun, dia pergi meninggalkan kamu begitu saja. Dia telah mengkhianati kamu begitu saja. Di sini, mungkin kamu sudah mau memaafkannya, namun rasa kecewa itu masih ada dalam diri kamu. Tapi, di satu sisi, kamu tidak pernah menyimpan dendam kepada orang yang dulu menyakiti kamu. Karena kamu yakin bahwa hukum tabur tuai pasti akan berlaku, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, orang yang dulu pernah menyakiti kamu, dan juga meninggalkan kamu, sepertinya tidak akan pernah menyadari bahwa setelah apa yang telah dia perbuat, telah membuat kamu sakit hati. Dia terlihat lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dia terlihat lebih fokus untuk menyenangkan dirinya sendiri. Terus, tanpa menyadari bahwa kamu sakit atau sedih karena perbuatan dirinya. Oke. Di kartu selanjutnya, di sini ada ketomor. Di sini, dia tidak akan pernah menyadari bahwa roda kehidupan akan selalu berputar setiap saat. Mungkin ada kalanya kita akan di atas. akan tetapi, pasti ada kalanya kita juga akan dibawa. Tapi di sini, karena dia hanya fokus dengan egonya saja, dia mengabaikan itu semua. Dia tidak tahu bahwa semesta telah melihat semua perbuatannya yang sudah dia lakukan selama ini terhadap kamu. Mungkin tanpa dia sadari, perlahan-lahan kehidupannya akan berbalik kepada dia, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, di sini semesta akan memberikan karma yang setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat terhadap orang-orang yang sudah dia sakitin. Perlahan tapi pasti, orang-orang yang datang ke dia mungkin hanya mau memanfaatkan dia saja. Mereka tidak benar-benar mau untuk berteman dengannya. Setelah dia tidak dibutuhkan, dia akan dibuang begitu saja. Sama seperti waktu dulu dia meninggalkan kamu begitu saja. Tanpa ada kata-kata atau penjelasan yang jelas, ya? Di kartu selanjutnya, di sini dia akan merasakan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dirinya akan merasakan sebuah kehampaan dalam kehidupannya. Dirinya perlahan-lahan akan mulai merasakan rasa kekosongan dalam dirinya karena semua orang sudah mulai pergi dari kehidupannya. Mereka mungkin sudah tidak mau lagi berteman dengan dia karena sudah tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari dirinya, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, di sini ada Seven of Souls, ya? Di sini bahkan pasangan yang dia bangga-banggakan pun mulai mengabaikan dia atau bahkan malah mengkhianati dia, nih. Dia nggak tahu kenapa orang-orang meninggalkan dia karena dirinya masih dipenuhi dengan rasa ego. Dia nggak tahu apa yang salah atau apa yang kurang dari dia karena dirinya merasa sudah melakukan sesuatu yang benar, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, ada kartu Justice, ya? Mungkin setelah semuanya sudah berlalu, dia akan mulai menyadari kalau dirinya sudah salah besar. Dirinya akan mulai menyesali apa yang sudah dirinya perbuat kepada orang-orang dan juga termasuk kamu. Mungkin seperti hukum tabur tuai. Apa yang sudah dia perbuat, itu yang akan dia dapatkan. Semesta tidak akan pernah salah dalam menghukum seseorang, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, di sini ada The Wheel. Mungkin dia mulai menyadari akan semua perbuatannya. Dia mencoba untuk memperbaiki keadaan, tetapi dirinya merasa ada sebuah tembok besar yang menghalanginya. Dirinya sudah mulai frustasi karena keadaan yang tak unjung membaik. Bahkan dia sendiri masih bergelut dengan egonya yang besar ini. Dia mengabaikan saran-saran dari orang terdekatnya, ya? Bahkan dia mengabaikan orang-orang yang peduli pada dirinya, ya? Oke. Di kartu selanjutnya, di sini walaupun dia sudah mencoba memperbaikinya, semesta tidak akan semudah itu memberikan ampun. Mungkin ada yang perlu dia rubah terlebih dahulu sebelum semesta memberikan dia kesempatan. Dirinya mungkin harus bisa menurunkan egonya terlebih dahulu. Dirinya harus mau menyadari apa yang sudah dia perbuat terhadap orang-orang yang sudah dia sakitin, ya? Terus, bagaimana dengan kamu? Di sini, untuk kamu, sebaiknya kamu tenang saja. Kamu fokus saja terhadap pencapaian kamu. Kamu fokus saja dengan tujuan kamu. Dan juga, jangan lupa untuk tetap bahagia. Karena semesta tidak akan pernah salah dalam memutuskan karmanya. Semesta akan menunjukkan keadilannya, ya? Oke. Jadi, kesimpulan dari reading-an kali ini, yaitu, kelihatannya ada seseorang yang mulai merasakan karmanya. Dia akan menerima karma yang setimpal dengan yang sudah dia perbuat terhadap orang-orang yang sudah dia sakitin. Dirinya akan mulai merasakan apa itu rasanya ditinggalkan. Kamu sebaiknya nggak usah peduli dia lagi, karena dia juga sedang fokus menuai karma yang sudah dia perbuat, ya? Oke. Energy ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Scorpio, Gemini, Aries, Taurus, Pisces, Aquarius, Libra, dan juga Leo. Oke? Ini adalah general reading. Untuk personal reading, bisa klik di deskripsi, ya? Kalau kalian suka sama video ini, langsung saja like dan subscribe, so for me. Terus, nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kamu bisa selalu dapat kabar dari kita. Oke? Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya.